Kalau udah puas, kita melipir ke Goa Sarang. Lokasinya ada di kaki tebing dan bukit hutang lindung Pulau Weh. Goa Sarang terbilang unik, Femmes, karena letaknya ada di Samudah India. Goa ini hanya dihuni kelelawar dan burung walet. Di dekat Goa Sarang, ternyata juga ada lima goa berdekatan lho. Kalau gelombang laut tidak terlalu besar, kita bisa masuk ke dalam goa dengan kapal melayan. Jadi deg-degan deh. Oke, katanya Femmes, Goa Sarang milik perorangan yang diwadiskan oleh Sultan Iskandar Muda. Karena cukup unik, Goa Sarang kini dikelola dan dijadikan tempat wisata kekinian sejak tahun 2015. Untuk melihat keindahan Goa Sarang, kita harus menuruni sekitar 150 anak tangga. Dilanjutkan jalan kaki di bebatuan tepat di bibir pantai. Kalau capek, kalian boleh istirahat sesaat kok dekat pepohonan yang rendang dan sejuk. Lagi-lagi wajib foto-foto untuk kenangan ya. Lokasinya cantik banget. Kalau udah gak capek, kita lanjut lagi Femmes. Akhirnya sampai juga di salah satu goa. Sayangnya, goa ini sudah tertimbun batu. Meskipun gak bisa masuk, kita bisa foto-foto sambil melihat keindahan Samudra Hindia dari ketinggian. Keren kan? Ebye! Ebye! Terima kasih.